Halo ketemu lagi bareng gue fregy di sini hari ini gua lagi jalanmu balik kebetulan ini masih sore cuacanya masih bagus sih gua nggak tahu sebenarnya mau masih bingung yang mau bikin materi apa tapi gua coba mau apa nge-review kali ya jalan-jalan dari Jonggol sampai dengan Cibinong sana jadi mungkin dari kalian ada yang apa sering lewat sini atau mau nanti lewat sini semoga bisa membantu ya mungkin juga kalian udah pada bosan kali ya ngeliatnya jalan ya gua ini-ini terus ya emang keseharian gua sih emang selalu lewat jalan ini terus jadi gua bikin videonya di jalan sini aja hehehe kali ini gua balik bareng ini yang depan gua namanya Angga ini temen gua ini satu jobdesk dia masih satu jobdesk kali ini formasinya beda soalnya yang lain belum pada balik sih kita balik duluan Oke gengs sekarang sedangkan gua lagi di jonggol nih buat sekedar info aja sih biasanya kalau yang naik motor dari Cianjur mau ke Cikarang itu nanti beloknya di depan sini nih eh apa nih namanya pertigaannya Cibucil jadi kalau misalnya lu yang mau ke arah Cikarang lewatnya lewat sini Bro hahaha nggak penting ya tapi disini biasanya kalau pagi banyak anak sekolah macet banget jadi kalau lu lewat sini pas jam-jam sibuk ya Insyaallah pasti macet sih banyak pertigaan gitu hari ini cuacanya bagus banget sih ini di jonggol keren banget enak banget lah sore-sore buat riding cocok sih makanya gua balik malem nah ini gua balik bareng sama yang ini namanya Aldi Aldi Kamret dia mukanya mirip banget kayak reuntung anak gau condek tahu nih macet nih banyak yang minta sumbangan malah bersija cuacanya ini enak banget sih bagus banget sini namanya danau tunggilis jadi kalau lu yang misalnya nanti lewat sini pas malem-malem pasti banyak kelihatan orang yang lagi pacaran Hah bikin baper hahaha anjir jadi ini guys kalau misalnya dari antara lu semua yang mau lewat sini misalnya dari Cianjur mau ke mana ke Jakarta atau mau ke Cikarang bisanya kan lewat jalan-jalan jonggol sini ya kalau bisa hindari jam-jam balik gawe kalau enggak jam-jam sore abis maghrib itu biasanya disini macet banget titik-titik macetnya sih biasanya di Cipucil sana yang pertinggahan sana itu sama yang di Mekarsari sih Mekarsari karena disitu jalannya jadi nyempit gitu jadi ya bikin macet sih sebenarnya yang lewat ke sini juga mobilnya gede-gede bro ini jam setengah enam bisa lihat sendiri jam setengah enam tapi ini cerah banget gua nggak tahu kenapa ini tumben cerah banget nih cuacanya bagus banget sih buat Buat riding riding kayak gini nah kalau lo yang dari jonggol atau yang dari Cianjur mau ke arah Cibubur sana ini salah satu titik kemacetannya nama daerahnya daerah gandoang nih deh macetnya nggak begitu parah sih kayaknya cuman karena ada pertigaan kali ya mobilnya gede-gede jadi ya gini kalau misalnya jam-jam balik gawe ya pasti macet sih macet 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 Oh itu karena ini kali mobil truknya pelan-pelan jadi susah jalannya kecil banget disini tapi yang lewatnya mobilnya gede-gede daerah macet jadi kalau apa dari antara lo yang mau pakai mobil ke sini sih PR sih macet soalnya bos gue juga pakai mobil ya gitu pasti pulangnya larut lah nyampe ke rumah yang ke arah Cibinong sana nah sekarang gua ini pas banget di depan apa Taman Buah Mekarsari biasanya kalau lo lewat sini habis maghrib atau agak maleman dikit udah pasti macet bro nah ini kebetulan sekarang apa gara-gara cerah kali ya jadi nggak macet tapi alhamdulillahnya sih sekarang nggak macet biasanya lo kalau misalnya lagi pas macet disitu itu mobil semua dari dua arah mobil gede-gede semua paling nanti sih mungkin macetnya agak maleman dikit kali ya pas jam-jam habis maghrib tuh disini Masya Allah parah jadi kalau misalnya ada yang lewat sini enaknya sih pas jam kalau lagi apa ya jam-jam siang kali ya ini tumben banget sih apa mungkin bukan ini kali ya bukan weekend jadi ya enggak terlalu macet gue juga sepertinya kalau balik harusnya sih weekend Oh mereknya Mekarsari jadi ya Alhamdulillah nih cuacanya lagi bagus banget sekali berkali-kali gue bilang ini enak banget cuacanya buat riding ini cocok banget sore-sore asli deh nah ini titik kemacetan berikutnya ini disini udah pasti kayak wajib sih macet soalnya kenapa karena di arah metlen sana itu lagi dibikin bukan lagi dibikin udah ada mall baru jadi setiap sore udah mau pertigaan terus di dalamnya juga ada mall baru Metropolitan Mall namanya itu malnya lumayan gede sih jadi ya pengunjungnya banyak terus jalan ke situ juga kayak jalan alternatif buat ke arah Jakarta sana jadi ya di daerah sini udah pasti hampir pasti macet selalu sih disini dan ini kalau naik mobil ini bisa bisa sampai 45 menit setengah jam sampai 45 menit lah buat kedepan doang itu padahal aranya cuma paling berapa meter 100 atau 200 meter anjir ini karena apa ya nggak ada lampu merah juga jadi ya Oh apa nggak ada yang ngatur nih teman gua Pak Yudha nanti belok kanan nih dia pasti ke arah sana sih ke nama daerahnya Jakarta nya apa ya Jakarta nya pondokopi kalau nggak salah ya pasti belok ke kanan sana ya karena kan emang kayak jadi jalan alternatif gitu yang motong jalan gitu dah tau kan lo bisa lihat sendiri disini tuh macet jadi kalau sebisa mungkin lu hindari jam-jam balik gawe lewat sini kalau kata anak-anak sekarang mekelar hidup lu beginilah macetnya kalau naik mobil ya ke bisa lihat sendiri sih PR sih PR banget lewat sini yang ke arah jonggo juga lu bisa lihat sendiri nih macet banget sih kalau yang naik motor sih masih mending ya bisa selap-selip mobilnya kalau naik mobil gila ini makan waktu banget sih ini kelihatannya ini aja cerah padahal ini udah sore banget setengah 6 firmo jam 6 jam 6 kurang 10 men gila macet banget nah ini nggak jauh dari pertigaan yang metlen yang ada mall tadi disini juga ada pertigaan sama ada terminal jadi ini bisa dibilang titik macet yaitu muler sampai yang metlen tadi jadi ya apa berhubung disini nggak ada lampu merah terus dipakai jalan buat apa buat mobil bis masuk jadi seenggaknya waktunya kayak apa ya kayak kedilai gitu jalannya jadi lambatkan bisnya terus disini juga ketambah ada pertigaan kalau udah lewat sini sih udah pasti lancar lewat flyover percilengsi ya berarti apa titik kemacetannya tuh yang dari metlen sama yang disini kalau udah lewat sini sih udah agak mendingan kali ya Oh udah mulai kosong jadi hindarilah jam-jam pulang kerja itu sih semoga berguna mungkin bagi kalian yang belum atau mau berencana lewat jonggo sini hindarilah jam-jam pulang kerja gue disini balik bareng muklis seorangnya yang gua bilang Baron kalau lu udah misalnya udah jalan lewat Cibubur sih lumayan lancar kali ya tapi nanti di depan biasanya ada titik macet berikutnya sih dia cepatan gitu jadi kayak jalannya jelek jadi lu macetnya mungkin karena jalannya pelan kali ya kalau udah nyampe daerah Cibubur sini sih yang deket Ricis ini udah nyaman banget sih lu jalan udah mau deket CKS depan sana udah bisa didikmati lah jalanannya nyaman banget buat riding apalagi kalau lu cuaca kayak gini gila enak banget buat lu yang misalnya mau ke arah Cibinong atau ke Bogor sana bisa apa belok ke arah Cikia sini di depan nanti ada kayak jalan alternatif motong lah kalau keluar-keluar lu ada di daerah mana sih yang tapos kali ya sebutnya gue pokoknya daerah ini aja termasuk daerah depok mungkin ya tapi di sini juga jalannya karena di depan ada jalan alternatif jadi ya macet Bro nah kalau lu ngikutin jalan yang dari Cikias ke arah Cikias ini terus nanti lu bisa apa nanti lu bakal nemu jalan kayak gini nih lu tinggal belok ke kanan ini masuknya ke jalan kayak shortcut gitu jalan pintas biasanya sih kalau mungkin dari kalian juga ada yang suka lewat mana perumahan citragren sana itu kalau kalau misalnya lewat Cikias ini itu mungkin ya mungkin bisa ngemat waktu lu sekitar 15-20 menit kali ya di sini emang apa kalau misalnya lewatnya jalan citragren sana tetap nanti ketemunya di jalan jalan yang depok itu juga sama kayak di sini kalau ini kan lewat sini kayak motong gitu jadi bisa lebih cepet sih dari semua trek gua dari jonggol sampai Cibinong sana nanti jalanan ini sih yang paling bener ini jalan di sini enak banget mungkin karena jalannya baru kosong juga terus belum terlalu banyak orang yang tahu pemandangannya juga bagus men takannya jadi kayak dipakai nongkrong sama anak-anak muda cuman ini kayaknya dibubahin polisi ada mobil polisi di sini biasanya kalau lagi rame disini suka dipakai buat balapan gitu Nah kalau lo nanti nemu jalan link kayak gua ini lu ambil belok kanan aja belok kanan terus ambil kiri terus lu ambil kanan lagi nanti di depan lu bakal nemuin jalan yang kayak tembusan dari arah perumahan citragren sana jadi sama aja ketemunya di sini-sini juga kalau di sini mungkin jatohnya jadi agak lebih deket kali ya ke arah Cibinongnya nah disini tuh sebelum masuk terowongan tuh harus kayak ngantri dulu kayak gantian masuknya sebenarnya ini macet bukan macet sih karena gantian aja kali ya karena mobilnya banyak dari kedua arah jadi kayak di depan tuh ada yang ngatur kayak polis cepet gitu Oh apa daerah sini tuh juga daerah yang lumayan rawan bukan lumayan sih mungkin bisa dibilang sangat rawan ya karena biasanya kalau di berita-berita lo sering denger ada yang berita begal tuh ya daerah sini sih daerah sini gua sering denger katanya daerah sini tuh lumayan bahaya jadi kalau misalnya lu kemaleman lewat sini kalau bisa lu minta ditemenin atau enggak nyari temenlah kalaupun misalnya gua sih nggak tahu jalan daerah sini ya cuman udah mungkin dari lu ada yang tahu apa kalau misalnya dari lu ada yang kemaleman ada yang tahu misalnya jalan alternatif selain disini bisa komen di bawah sih soalnya jalan yang gua tuh cuman ini doang ini pada saat mau masuk pun harus depet-depetan harus rebutan menpah lagi kalau misalnya lu yang bawa mobil itu gua udah yakin gua udah pasti susah banget ini yang lewat ada truk juga ada mobil pribadi kebanyakan sih mobil-mobil kerja ya karena di belakang itu atau di depan tuh banyak kayak perumahan-perumahan gitu dan ini suasananya itu harus ngantri masuknya tuh gantian seru sih tapi agak lumayan nyeremin sih disini dan beginilah suasananya gue di belakang terk banyak debu anjir fair banget sini atau apa cuacanya panas lagi kalau disini dan ini antriannya bisa panjang banget ntar coba kita lihat yang dari arah sana panjang banget bro ini tuh jalan di samping gerbang tol Cimanggis disini lampunya dikit banget kalau malam gelap terus mobil yang ngantrinya banyak pokoknya paling salah satu paling malesin kalau misalnya dari Cibino ke Jonggong jalan yang paling malesin tuh disini sih kalau pagi-pagi gila makanya kalau gua sering berangkat subuh yang ngindarin jalan yang macet ini ini kalau lu keluar dari apa jalan yang terowongan tadi lu tinggal ambil lurus aja apa terus ikutin jalan ini nanti juga lu ketemu kayak apa ada rel kereta lu jangan belok-belok sih kalau mau ke Cibino disini nanti sampai ketemu ada rel kereta ntar lu belok kanan sampai ketemu di rel kereta yuhu nah dari jalan sebelumnya yang gua bilang sampai ketemu di apa jalan kereta lu kalau misalnya dari jalan sebelumnya mungkin sekitar ada 20 menit sampai 30 menit kali ya lu ambil jalan ke sini nih mobil kanan ambil jarur ya pinggir jalan kereta sebenarnya sih kalau lu lurus kesana juga bisa cuman kalau kesini tuh kayak apa shortcut lagi jadi sepertinya ini palang pintunya yang ini sih yang nggak resmi hei jadi lu harus sati-hati juga takutnya ada kereta lewat kan nggak ada nggak ada palang pintunya juga cuman yang ke arah sini udah jarang sih kereta yang lewat jadi ya cukup aman ini lumayan sih lumayan bisa motong jalan juga jadi lu harusnya lu ke arah sana terus agak muter kalau kesini tuh cuman belok kanan lewati terowongan terus lu udah nyampe jalan Cibino cuman jalannya agak sedikit bebatu gini sih terus kayak banyak pemulung-pemulung gitu nah disini sih jalannya agak-agak bahaya karena lu langsung nemu jalannya yang jalannya yang jalannya jalannya jelek sih lalu masuk lewat sini tinggal ikutin jalan lu lurus kesana udah udah masuk jalan Raya Bogor kali ya Nah dari terowongan sana lu udah kalau lurus sudah nemu jalan ini jalan yang di Cibinong nih deket pasar Cibinong kali ya gua nggak begitu apa sih nama daerahnya karena bukan orang sini juga so-soan bikin review jalan tapi yang biasa gua laluin sih disini mungkin dari kalian ada yang lebih tahu yang lebih deket misalnya lewat mana atau yang jauh lebih aman lu bisa kasih saran atau komen di kolom komen di bawah sana supaya apa kontennya lebih informatif guys saran kalian mungkin bisa ngebantu nah sekarang gua udah udah di Cibinong bisa dibilang udah sampe lah udah sampe Cibinong reviewnya udah selesai jadi sekian dulu video singkat gua singkat dan lumayan agak panjang mungkin ya keep safe di jalan kalau kata Dendimas sampai ketemu di video selanjutnya bye bye bye